Pacar gimana apa kabar? Jauh dia Atau jarang banget sih contoh soal pacar, kenapa gak dibolehin sama manajer apa gimana? Engga sih sebenernya, cuma aku kayak hmm... Baik, Budika Sekarang kegiatannya kamu lagi ngapain? Sekarang kegiatannya biasanya nyanyi sih, on air, off air, live Instagram juga Tapi off airnya pun juga virtual Pacar gimana apa kabar? Jauh dia Ujung Indonesia alias Papua Kamu kan pacar pilot, bawa pesawat gitu-gitu Biasanya ada apa ritual kalian berdua kalau pacar udah mau terbang? Oh, ritualnya sebenernya yang penting kabar-kabaran aja sih Soalnya kan kalau emang jauh-jauhan itu, kabar itu penting kan Sama-sama mengerti, aku mengerti dia, dia juga ngerti aku, pekerjaan aku Gitu sih Udah Kok jarang banget sih cekot-soal kecam? Kenapa gak dibolehin sama manajer apa gimana? Engga sih sebenernya, cuma aku kayak hmm... Lebih fokusnya untuk membicarakan karyaku aja gitu Tapi kan sama karya kamu banyak, terus sering bikin join gitu kan sama pacar kamu biar bikin... Aduh kok tau lamanya, aduh disebut lagi Sering, ini aku sering ngeliat youtube kalian, dia sering ngiringin kamu, nyanyi pas inggupan Aya pernah, pernah, pernah Kenapa gak bikin cover bareng atau gimana gitu? Kebetulan... Aku kan dapet DM yang gak aneh-aneh gitu kan, banyak banget Dia cemburu gak? Oh enggak sih Kebetulan aku sama dia tuh orangnya yang santai gitu sih Kayak sama-sama percaya aja Seru aja ya, santai ya Sekarang kak Zipa, gimana tuh kabar hadiah yang dari Indonesian Idol kemarin udah dikasih? Udah! Udah! Pokoknya semenjak video itu Itu udah guys, cepet banget langsung Oh gara-gara video itu ya? Videonya dibeliin apa kemarin? Waktu itu karena aku kan punya kamar sama kakakku Terus akhirnya aku punya kamar sendiri Jadi uang itu untuk isinya tuh adalah untuk yang ada di kamar aku Apa aja tuh, boleh cerita gak? Ada lemari ini, soalnya bajuku kan banyak banget Ya buat wardrobe Terus ada meja rias juga sendiri Terus ya laci-laci perintilan-perintilan aja Terus sempet ada yang beli barang-barang gitu gak sih? Kalo pengen banget dari pake daya kemarin? Nah kalo aku itu, kalo dari pake uang yang itu sebenernya Aku tuh pengen banget buat TV kan di kamar gitu Soalnya biar gak keluar-luar, mager aja biar bisa di kamar terus Terus akhirnya aku beli TV deh Oh beli TV ya? Iya beli TV, Allah Allah Udah udah, ini satu pertanyaan terakhir Gimana rasanya jadi kreatif pake ini? Maksudnya daya happy nya gimana? Jujur ya, aku tuh sebenernya Aku emang pengen jadi penyanyi Kalo aku gagal menjadi seorang penyanyi yang dikenal Itu mungkin aku bakal jadi seorang tim kreatif Tapi sampe sekarang pun kan aku masih belum tau rasanya gimana Karena aku ternyata Tuhan menjawab doaku untuk gak disarup nyanyi Sampai akhirnya Rumpi TransTV itu memberikan aku kesempatan Buat bisa jadi kreatif Dan aku kayak seneng gitu loh Jadi bisa merasakan dua-duanya Thank you! Kalo ditawarin lagi ada tawaran suruh jadi kreatif mau gak? Aduh, kalo misalnya bener-bener jadi kreatif ya Aku tuh belum tentu bisa kayak sehebat kakak-kakak dibalik ke layar Karena aku tau banget sih, dari tadi ya Aku tuh di make up-in aja tuh kakak-kakak yang briefing-in aku tuh ribet banget gitu kan Kayak misalnya ada yang aku gak bisa nanti Aduh gimana diganti pake apa Itu harus, otaknya tuh harus jalan juga Iya terus Thank you Ziva, sukses terus Sukses terus juga, thank you! Sampai jumpa